Korban asusila oleh ex-ketua KPU, Hashim Ashari berinisial CAT mengaku sempat mengajak mantan pimpinan KPU itu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Adapun ajakan melakukan pemeriksaan kesehatan itu seusai keduanya melakukan hubungan badan. Hal itu lantaran CAT mengaku mengalami gangguan kesehatan fisik seusai berhubungan badan dengan Hashim. Fakta itu terungkap saat Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP membacakan surat putusan terkait kasus tersebut pada Rabu 3 Juli 2024 lalu. Dalam sidang putusan terungkap, Hashim memaksa CAT selaku anggota PPLN Den Haak melakukan hubungan badan di salah satu hotel di Belanda pada 3 Oktober 2023. Peristiwa hubungan badan keduanya terjadi saat Hashim melakukan kunjungan kerja ke PPLN Den Haak Belanda terkait tahapan pemilu 2024. Pada 31 Oktober 2023, CAT menghubungi Hashim melalui aplikasi pesan WhatsApp. Yakni agar Hashim juga melakukan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dianjurkan oleh dokter. Kemudian Hashim menjawab pesan WA itu dengan kalimat romantis. Iya ah, siap sayang, seperti yang dituliskan dalam surat putusan DKPP. Tak berhenti di situ, Hashim mengirimkan hasil pemeriksaan kesehatannya yang dilakukan di Indonesia disertai dengan kata-kata, semoga kita sehat selalu. Diketahui, Hashim dan CAT melakukan hubungan badan saat ia sedang bertugas sebagai ketua KPU di Amsterdam, Belanda. Saat itu sedang diadakan kegiatan bimbingan teknis atau bintek PPLN yang berlangsung pada 2-7 Oktober 2023, tepatnya di Den Haak. Hashim mengajak CAT yang merupakan PPLN dan berdomisili di Den Haak untuk mendatanginya ke hotel pada suatu malam di tanggal 3 Oktober 2023. Dalam pertemuan di Hotel van der Valk, Amsterdam, Belanda itu keduanya berbincang. Sampai akhirnya Hashim mengajak CAT untuk berhubungan badan, mulanya korban menolak. Namun dalam perbincangan tersebut dikatakan dalam persidangan bahwa Hashim merayu dan membujuk CAT untuk melakukan hubungan badan. Terima kasih telah menonton!